Menu pagi-pagi hari ini Bicel ayam Bicel ayam Bicel ayam Bicel ayam biasanya malam-malam tuh Tapi ngidam nih misalnya Ini sebenernya dari malam Ini sebenernya malam-malam kemarin Masih masih enak Cuman karena dia rutenya panjang gitu Dia kan tur Juga tur Di tribun coba Tapa dulu di tribun Eh apa kabar? Baik Bukan di situ-situ, itu kan kosong Apa kabar? Baik Lihat dari mana? Ini Mata program gue bagus Ya makhluk Apa-apa deh Yang di basement juga lo Eh, di bawah sini juga Kamu Kamu Itu VIP Tapi kayaknya kali ini Tora bukan mau bermaksud Untuk menjadi agen Obat mantong ya Tapi ini nanti ke Apa namanya Da'wang ya Tora Kayak kebetulan udah mulai mendekatkan diri Bagus Sama? Sama Junmini Semangat 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 nih Bukan yang ini Bukan yang ini Nggak ada nih Hilang Bukan Eh ini yang sebelah sana deh Ini ada apa sih Lental Eh Di sebelah sana Coba cari di sebelah situ Nggak Di sebelah situ Ada di sebelah sini nih Nah Dapat 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 Oh Apa yang dicari sih Tau dulu Tau dulu Bapak-bapak nggak bisa langsung Dapat 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 Itu yang dicari Resep Buku resep Hesti Ini Saya dua hari suruh begadang nih Ngariin beginian Tau buat apaan Tuh Ini kan masih kosong Ini tinggal saya tulis resep-resepnya Mana orang kosong begitu Kira ini nggak ada isinya Nggak ada Nggak ngotin gue loh Udah capek-capek dapet Gua kira udah ada isinya Ya justru saya lagi mau buat Reset-resep baru Eh selamat datang kami nih Naci Dari tadi sampai buka Oh iya 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 Kaliannya nggak mau buka Maaf Maaf Emang mau buat apa sih hari ini Kami ini sebelah sini deh Oh yes Karena aku harus di pinggir sini Eh tunggu ada satu barang lagi Oh Hari ini kan Hari Bukal Nasional Oh HBN ya Iya betul HBN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serta BP POM itu menetapkan Tanggal 12 April sebagai Hari Bawa Bekal Nasional Dan Hari Nasional ini pertama kali diadakan di tahun 2013 Pasti banyak yang nggak engeh nih 2013, 12 April itu Hari Bawa Bekal Nasional Oke Penetapan Hari Bawa Bekal Nasional ini Diharapkan dapat menjadi tonggak awal Untuk mencapai keamanan pangan yang merata Khususnya bagi anak-anak di Indonesia Nah bukan hanya untuk anak-anak Tapi orang dewasa juga Bisa membawa bekal sendiri ke sekolah, kampus, ataupun kantor Jadi dengan membawa bekal Berarti kamu dapat bertanggung jawab secara langsung Akan pemilihan dan juga pengolahan makanan yang pastinya jauh lebih sehat dan juga aman Setuju Jadi nggak usah malu-malu lagi bawa bekal dari rumah ya Kok malu sih? Kayak dulu kan kita jaman kecil kan pasti dibawain kan Makbama sama orang tua kita dibawain nasi goreng, roti, apa gitu kan Iya, kan sekarang masih Iya, tapi kalau sekarang banyak anak-anak, ah ngapain aku di sekolah aja jajan gitu Jajan, mereka lebih senang jajan dibandingin bawa bekal ya Makanya ibu ibu sekarang agak lebih kreatif daripada Yang mamah kita jaman dulu dan nasi goreng gitu aja Kalau sekarang kan pakai bikin pandang, ada matangnya, ada tomat-tomatannya Bikin-bikin gitu juga Bento, bento ya Bento jujulnya Iya, 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 betul-betul Tapi ini makanya sekarang saya mau buat makanan-makanan yang bisa buat bekal Nah, bagus Untuk galusi dan praktis Simple tapi pasten Simple tapi pasten Oke, mungkin Kak Mini boleh membantu gitu ya Boleh, boleh, dengan senang hati Ini kita mau bikin gimbab Oh, gimbab Oh, yang gitu Itu gimbab Itu rambut aku Iya, itu gimbab Kamu gak gimbab Ini gimbab Jadi hal pertama yang harus disiapkan adalah makanan-makanan yang sehat juga nih ya Niat dulu dong? Bahan, iya Kalau gak niat, kita gak berang-anggap Kita harus menyiapkan niat ya Oke, sebelumnya kita ajak dulu sahabat pagi untuk Masuk ke dalam segmen ini Masuk ke dalam segmen ini Masuk-masuk dong It's cooking time! It's my move It's my style It's my cook You should try! Oke Malu gitu sih udah Geli sendiri Geli ya Pak Saya emang kencang bagian yang you should try-nya aja Kita buat gimbab ya Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah niat Gimana sih masuknya? Ya gue lagi Jarinya, tolong jarinya yang mana Telunjuk yang mana Selingking, masukin yang benar Nah Nah gitu dong Nasi Ini sudah dicampur dengan sedikit garam, merica, dan juga minyak hujan ya Semic oil-nya Terus Saya juga sudah menyiapkan nori Norit Eh nori ya Bukan Nori, nori, nori Nori Crap steak Apa ini namanya? Crap steak Crap steak Crap steak Crap steak Crap steak Wartel Ini bisa diganti juga nih Gantung selera Gantung selera Gantung selera Dan juga bayang Oke Nanti kalau sayurannya juga boleh Ini jadi ini tinggal digulung Bikin kayak ini Kayak susi Kayak susi Gitu Nanti tinggal dimasukin ke dalam Bekal Gitu kan Minyaknya Wartelnya Lihat bayamnya Terus digulung Oh iya Kalau Bang ini di rumah Segini juga gak Di rumah gitu Maksudnya lagi hari libur Gitu Iya kan Buat santai lah Buat santai Oh iya kalau aku sih santai gak makan beginian Laman Gorengan aja Sudah jadi banyak Sudah jadi banyak Sudah jadi banyak Sudah jadi kamu hebat banget sih Tinggal dimasukin ke dalam tempat bekal kan Oh iya Bisa buat bekalnya Disusun yang rapi yang cantik Tadi ngambil dari sini Enggak Enggak Oh kirain Bikin Duh Disusun yang cantik Mungkin mau dicobain Enggak aku lagi puasa Tadi minum teh manis Enggak aku lagi gak karbo Oh lagi gak karbo Lagi gak karbo ya Bang Andre memang Oke saya cobain ya Hati-hati Iya tenang aku percaya sama dia Iya orangnya percayaan kok sama aku Enak tau Enak Enak Serhat banget Serhat banget Pasar Jadi eh Enak gak Enak gak Enak 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 kan Bawang pulang ya Bawang pulang Bawang bekal yuk Bagaimana oily juice Oi Simple tapi apa Paster Simple tapi paste Nah itu adalah resep yang pertama Resep yang kedua Saya tulis dulu ya di buku resep ya Oh iya udah nanti aja Bentar aja kalo inget Ya 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 Oh sebetulnya kamu udah nulis Cuman kamu lupa aja Mesti digosok dulu nih pakai Oh Baru keliat keluar tulisannya Tuh ada kan Tuh ada kan Tuh ada kan Bawang putih Oke Bawang putih Keju Telur rebus Telur rebus ini saya nih Sepi ini Telur rebus Ini spagetinya sudah saya rebus sebelumnya ya Lumayan enak loh Enak ya Ada cabai Iya Ada sampel gak enak nih Kok gak rahasin Enak nih kalo gak rahasin Hah Ada caos gak Dia nambah nih kayak gini ya Nah ini Kalo spaghetti bolognais telur rebus ini Sebetulnya kalo bahasa Indonesianya Mie godok Mie godok bisa Mie godok Ini spagetinya udah saya rebus Ini sebenernya tinggal dicampurin aja Semua saus bolognais Kejunya Ini yang bisa dibuat sendiri Ada juga yang udah jadi Tapi lebih baik buat sendiri Jadi kayak Pake saus tomat Pincang bawang bombay Bawang putih Udah gitu Kasih sedikit daging juga boleh Ataupun bisa kasih smoked beef juga boleh Oh congih banget Iya Itu saya sering bikin soalnya ya Jadi saya tau Untung ditanyanya pas gua tau Jadi ini tinggal dimasukin aja ke dalam bekal Sementara saya masukin ke dalam bekal dulu ya Oh iya iya Gimana Gimana Di rumah nyantai gitu kan Tadi udah bikin beginian Iya Karena aku mau bikin kayak gini Ini sehat sekali Bener lah ini saya kupas dulu Oh iya 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 Di iris ya Jangan lama-lama lotting Iya 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 Yang cepet aja Iya 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 Ya sini aku bantuin Iya jangan Aku tau Mau dibantuin Aku aku bantuin Aku siap-siap biar cepat Kalau kan nanti Ini udah masukin Oh iya 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 Baunya Baunya nice Dan gitu kita kasih sedikit taburan keju dan juga telur Wow enak sekali Enak Bang Andri mungkin mau coba Maaf saya lagi puasa 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 mie maksudnya Pace 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 Pucet 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 banget Pucet banget Pucet banget Kasihanku Mana lagi garpu saya ya Garpu lagi kehabisan Pakai sendok aja ya Pucet banget Pucet banget Pucet Garpu abis ya pake ini aja Tusuk sahaja Wess Wuh Langsung dia Emang laper kayaknya Laper makanya nih Dimana rasanya Enak Abisin Olisius Olisius Enak banget Masukkan kereset itu sudah ada ya Katia Oke udah ada Sudah ada ya resepnya ya Aku contreng ya berarti Oke ya Contreng Mau satu lagi Satu lagi boleh Satu lagi apalagi ini Kita buat omelette smoked salmon dengan roti gandum Nah oke saya catat ya Ini adalah sarapan yang sangat healthy ya Apa aja bahannya ini biasa catat Roti gandum Roti gandum Roti gandum Ini telurnya sudah saya dadar Oke Tapi kasih sedikit susu Oh kasih susu Kasih susu Kasih susu Ini buat anak-anak cocok banget nih Ini salmonnya Cuma dipanggang aja Oke Cuma dipanggang aja ya Kalau paprika Siapkan Paprika juga dipotong-potong seperti ini Potong-potong memanjang Dan geju Oke Geju ya Jadi sebenarnya ini cuma Namanya juga sandwich Tinggal tumpuk-tumpuk aja Oke Ya udah jadi Oh bisa gak ada yang cuman Oh gak udah Langsung buat disini Oh langsung buat disini Terlur Roti gandum ya Roti gandum Supaya lebih healthy Ini kan sebenarnya sarapan gampang ya Kalau bisa Iya Iya gimana Andai kalau hari-hari dirumah Nggak apa-apa Kalau sore-sore makan sorenya apa gitu atau Itu emang lagi vegetarian ya? Oh, vegetarian ya. Udah jadi? Udah jadi. Cepet banget ya. Iya, 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 makasih. Dicontreng loh, jangan lupa loh. Udah mau dicontreng, dicontreng. Mungkin mau coba. Kalau ini saya boleh. Boleh coba, iya. Milih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Healthy. Enak banget. Cara buatnya juga simple tapi pasten. Pasten. Aku ini aja. Ini juga enak dulu. Ini juga enak. Ini enak. Enak dan gampang secara bikinnya. Gampang mudah ya. Simple tapi pasten itu. Makanan pagi ini simple semua ya. Dan bisa dibuat di rumah. Ini kayak buat dicemilan sambil nonton film. Itu juga cocok loh Bang Andre. Tapi film-film yang sekarang juga ada film-film Indonesia. Udah mulai, udah mau tayang bagus-bagus. Bener? Iya. Kalau satunya siapa sudah dekat. Itu udah lewat. Itu film bapak satu-satunya. Yang udah lewat. Ada. Peran utama gue. Iya, 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 iya. Ada, dia pernah main film. Coba kita stockin dulu foto-fotonya. Ini nih. Wow, ini juga lagi langsung shooting ya. Ini di radio. Oh bukan. Itu Tika ya? Iya. Tika, Santi, sama Indi. Kita ceritanya gak sengaja ketemuan. Gak sengaja ketemuan di radio situ. Terus, ya ini gengnya Recobek. Film, memori film Recobek ya berarti ya. Gumpul semua. Oh dapet foto-fotonya ini dari mana ya? Gak tau nih ini. Tuh, yang titik. Gumpul semua seperti ini. Iya. Ini lagi apa nih? Lagi tamasnya apa-apa? Ini sedang shooting film juga. Seru ya. Wah, kerennya. Asik banget nih. Ini saat kita libur gak ngerti mau ngapain. Ketemu lah ban-ban gila ini. Yaudah. Itu ada stradara saya. Dan di opi saya ada pemain. Dan juga ada krunya. Hmm. Begitulah bentukannya. Pake embam ya. Ya. Bagus ya. Sangat maskulin sekali fotonya ya. Iya. Uh, keren banget. Di mana nih? Di mana nih? Ini di... Bagus loh ini. Minang... Eh, Payakumbu. Eh, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Kalau misalnya belum yakin nanti kita tanya buat sahabat pagi ada yang tau mungkin nanti kirim. Oh iya. Pokoknya ya padang sekitar lah Sumatera Barat. Padang, Sumatera Barat ya. Ya. Yeay. Ada saus saya ditimu. Sudah mulu semua indah. Indah. Itu seharusnya itu Mini yang bawa itu Amara. Amara. Yang atas. Itu ya. Aliarohali. Aliarohali yang mana? Itu yang atas kanan. Sebelah aku. Oh iya iya iya. Sebelah. Ini kita lagi di flores. Lagi ke tempat kain. Ini adalah ibu-ibu penjual kain. Mereka yang merajut kain-kain flores cantik-cantik. Inilah mereka. Saya ke desa penenunnya di sana. Seru ya. Orang-orangnya warna-warni. Seru-seru. Seru-seru banget. Berarti doyan traveling juga dong ya? Apa kebetulan sambil kerja? Ada yang kebetulan sambil kerja. Ada juga emang niatannya mau jalan-jalan saja. Makan mau terus gak kelak-kelak. Iya nih saya mau. Nanti sambil nonton TV aja. Eh nonton film. Saya mau nonton film juara to the movie tuh. Eh nonton dong. Emang kenapa? Eh nonton dong. Makanya aku mau nonton. Juara. Juara banget. Juaranya kayak gimana memang? Pokoknya juara. Dia agak susah diakinkan soalnya kalau. Karena dia gak juara. Kalau kamu mau juara kamu harus nonton juara. Iya aku mau nonton. Tapi masalahnya aku gak punya duit nih. Dompetku hilang. Aduh. Ini aja nih ganti nih dompetnya pake ini aja. Yang bener aja. Masa dompet pake kertas begini. Dengar. Ini ada bahan-bahannya. Iya. Bikin dompet. Coba di depan. Jualan. Kamu dulu abis dong bu filmnya. Masih ada besok gak apa-apa. Jadi saya dagang dulu nih. Lu belum tayang juga filmnya katanya. Kan masih tanggal 14. Masih tanggal 14. Tanggal 12. Oh berarti saya masih bisa jualan dulu ya buat kamu. Masih bisa jualan. Ya udah aku bantuin ya. Tapi tolong dong itu dompetnya cariin. Tapi yakin kan nih mau nonton film juara? Yakin yakin. Tapi sebenernya belum terlalu yakin. Kamu kalau nonton film juara awas. Mau panjang. Mau panjang dong. Yaudah kalau gitu nonton juara. Awas kali. Tapi ada yang lain yang bisa diyakinkan gak sih bang. Cash-cashnya. Kita cahayaan. Tapi berarti nanti. Tapi ajak semua pemain kesini ya. Oh iya. Yaudah tapi ini dompet saya bikin dari kertas. Tenang aja. Ada orangnya yang jago buat kertas ya. Ya udah tumpetan deh. Nanti cuci ini juga mau cari temen-temennya yang lain ya. Temen aku udah aku undang kok. Karena aku suruh datang untuk makan makanan kamu PH. Siap-siap ya. Jangan kemana-mana ya semuanya ya. Tetep di pagi-pagi. Semangat. left- exemption había dibuat. Uh-huh uh-huh tuh. Asal, let me maintenant m' knocked-a. Jam-joo. Des chartaram been教. Jam-joo. Uh-huh, uh-huh. Jam-joo. The met Yun-manienne.. Jam-joo. Oh, Daddy never make ya. Jam-joo.